Intro Kita balik lagi di Daddy Issues Paranoise Kali ini podcast gue Gue minta khusus Gue mau ngebahas ini, karena Resah sekali, resah ngeliat Perkembangan-perkembangan dunia sekarang Apalagi yang dipenuhi oleh millennial Dan kaum generation Z Itu gue resah Resah sekali, karena menurut gue Oke kita bahas dulu millennial nih Kenapa gue resah Apa sih generasi Z millennial Itu adalah generasi terpuruk Kok gitu? Mereka adalah orang-orang yang lahir Tahun 1984 ke atas Kalau generasi Z juga Setelah itu, pasti 2000an Setelah itu, dan mereka Ini adalah generasi yang secara Reset, tertulis Bahwa mereka tidak bisa diatur Tidak bisa fokus Self-centric Self-centric loh ya Self-centric itu artinya Apa ya, semuanya about themselves Gitu ya Paling malas Ya Entitled pada diri sendiri Entitled itu artinya mereka merasa Bahwa mereka punya privilege Dibandingkan orang-orang lain Dan yang paling lucu adalah Generasi paling pintar secara edukasi Anehnya itu Anehnya itu Jadi mereka secara edukasi dan secara sekolah Mereka adalah generasi yang paling pintar Informasi yang paling banyak yang mereka punya Karena sekarang ada gadget internet, google dan sebagainya Sekolah sekarang lebih mudah dibandingkan dulu Orang dulu mau sekolah susah Orang dulu mau sekolah Kalau gak punya duit gak sekolah Orang dulu mau sekolah terpilih Sekarang semuanya bisa sekolah Semuanya punya ilmu Tapi mereka malas Mereka gak bisa diatur Mereka tidak bisa fokus Self-centric dan ego-centric Dan mereka Entitled Merasa entitled Bahwa mereka harus melakukan impact pada hidupnya Itu adalah generasi sekarang Dan ini adalah generasi paling banyak Stress Ini adalah generasi paling banyak butuh healing Ini adalah generasi paling banyak bipolar Kalau lo liat ada pembunuhan di kereta api Di mana Di bioskop Yang di Amerika, di Korea dan sebagainya Orang-orang dibunuhin Itu yang melakukan adalah kaum Milenial sama Gen Z Dan gen Z Dan paling banyak menyalahkan orang lain Dan ini menurut gue terjadi Bukan karena salah milenialnya Bukan karena salah gen Z-nya Tapi salah kita Generasi sebelumnya Kenapa? Ini menariknya Gue bikin ada 5 faktor disini Yang pertama salahnya adalah pendidikan tinggi Kok gitu? Iya Karena semakin tinggi orang berpendidikan Semakin mereka merasa bahwa mereka punya privilege Semakin mereka merasa bahwa mereka itu pintar Semakin mereka merasa bahwa mereka ini Beda dengan generasi sebelumnya Semakin mereka merasa bahwa mereka ini Punya pengetahuan yang mereka punya Yang bisa mengatasi segala masalahnya Apa yang mereka tidak memahami Apa yang mereka tidak memahami Apa yang mereka tidak tahu Is sekarang Semua orang punya pendidikan tinggi Jadi pendidikan tinggi lu Tidak ada gunanya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.